Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan secara politik praktis Golkar dan PKS memiliki perbedaan. Namun keduanya sama-sama mempunyai tujuan luhur untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita pendiri bangsa tersebut kata Erlangga yakni mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Golkar sesuai dengan ideologi kekaryaan selalu berada dalam pemerintahan. Namun saling menghargai posisi masing-masing karena tujuan yang sama dalam membangun bangsa Indonesia. Terlebih bagi Golkar, PKS merupakan mitra kerja politik yang penting. Bagi partai Golkar, PKS adalah salah satu mitra kerja politik yang penting dan sebagai sesama partai politik. Tentu kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Erlangga menilai kerjasama, sinergi dan kolaborasi Golkar dengan semua parkol termasuk PKS. Penting guna memperkuat tenun sosial dan tenun kebangsaan. Bagi Golkar tidak ingin politik identitas menguayak tenun kebangsaan. Mengkoperekonomian itu juga mengajak elemen PKS untuk mendorong pemulihan ekonomi menuju endemi pasca pandemi COVID-19.